Buntut ekspresi Prabowo meledek dan merendahkan Anis saat debat membuat Prabowo banyak kehilangan simpati publik. Begitu pula saat menanggapi masalah penyelesaian kasus hamberat masa lalu. Prabowo juga dinilai tidak memiliki rasa empatis sama sekali. Sangat disayangkan memang. Lantas, kenapa ekspresi meledek Prabowo kemudian bikin ilfil publik? Hal itu karena perilaku tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang calon pemimpin. Ekspresi meledek dan merendahkan orang lain saat debat menunjukkan bahwa ia kurang kredibilitas. Selain itu, penggunaan ekspresi meledek sengaja dipakai untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial dalam debat. Dan yang paling penting, ekspresi meledek Prabowo tersebut membuat orang menjadi tidak nyaman. Hal itu dianggap mencerminkan pribadi yang arogan dan sombong. Pakar politik dari LIPI, Dr. Hermawan Sulistio mengatakan capres yang cenderung sombong dan jumawa akan kehilangan dukungan dari rakyat. Hal itu dikarenakan rakyat tak menyukai pemimpin yang sombong dan arogan, sehingga dukungan untuk capres tersebut pun berkurang. Jadi kesimpulannya, ekspresi Prabowo saat merendahkan Anis dalam debat adalah blunder besar. Alih-alih ingin menjatuhkan lawan, justru malah bikin dukungan berkurang. Wajar jika kemudian dalam jejak pendapat Litbang Kompas pasca debat, dukungan untuk Prabowo Gibran terjun bebas di angka 21,8 persen. Sementara Anis Muhaimin unggul telak di angka 37,9 persen. Disusul Ganjar Mahput di nomor 2 dengan raihan 22,6 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.